Oke, kali ini video saya mau mereview satu buah colokan charger ya Jadi ini charger port yang biasanya ditaruh di motor ya Motor-motor zaman sekarang kayaknya Mio, Honda kayaknya udah ada ya Charger port tapi hanya berupa colokan konektor aja, 12V gitu ya Jadi dia lubang, bolong, tapi Anda harus kasih colokan charger mobil gitu ya Nah, kali ini saya mau mereview bahwa ini sudah include charger, ini banyak dijual di online ya Banyak dijual di online, jadi ini lubang ini udah termasuk chargernya gitu Jadi Anda tinggal colok USB gitu ya Nah, ini seperti motor saya contohnya Yamaha Lexi Di sini kan dia ada charger port ya, tuh charger port Nah, seperti itu lubangnya Aslinya, jadi Anda harus beli colokan begini gitu ya Jadi charger port ini hanya lubang kosong Ada tutupnya seperti ini di motor-motor zaman sekarang kayaknya ada deh ya N-Mac, Mio pun kayaknya ada Honda juga ada, jadi hanya berupa lubang, 12V, Anda colok ini di sini jadilah charger gitu ya Jadi itu yang asli bawaan motor Nah, saya agak kurang begitu setuju ya Pakai begituan Kenapa? Karena Kita harus beli beginian gitu ya Makanya saya mau mereview yang sudah include dengan chargernya Jadi yang aslinya hanya lubang, Anda perlu beli charger Charger yang biasa dipakai di mobil ya, seperti ini Ada dua port, saya punya kebetulan mereknya Aukey Qualcomm QC3 Saya pernah sekali di parkiran kelupaan gitu ya, nyabut Jadi saya berpikir riskan Waduh, gue ngeri ini hilang di parkiran ya Nah, saya berpikiran begitu jadi tidak tenang Gara-gara lupa gitu ya Karena riskan ya, riskan di colong orang di parkiran Karena ya namanya barang orang di parkiran helm aja bisa hilang ya Yang ngambil entah orang lain atau tukang parkirnya sendiri Kita juga tidak bisa menuduh Tapi saya punya perasaan Waktu itu lupa, wah Dicabut, untung tidak hilang gitu ya Ada juga kita waktu itu tidak sadar Memang tertancep terus di motor Jadi Memang nasibnya masih baik Jadi tidak ada yang mengambil gitu ya Atau memang orang tidak tahu Tapi Orang lihat pasti bisa cabut lah ya Nah, makanya saya suka lupa seperti itu Jadi saya khawatir Iya, kalau ininya hilang Memang sih kita bisa beli lagi Tapi Berhubung ini Barang yang Istilahnya bagus gitu ya Auki Anda cek dah di online Ini harganya 250 ribuan atau 300 ribuan nih Karena kenapa ini mahal? Karena ini fast charging Qualcomm Kalau Anda bisa Yang murah-murah juga mungkin ada ya Yang 10 ribu, 20 ribu Nah, kalau itu hilang sih ya Anggap aja beramal gitu ya Tapi kalau 250 ribu hilang Istilahnya Nguras dompet gitu ya Kenapa kita pakai yang mahal Bukannya kita mau branded Tapi kita mau ambil Dia punya fast charging Qualcomm ya Qualcomm QC3 Nah, apa pengertian Qualcomm Saya sudah bahas di video saya Beberapa waktu yang lalu Saya pun sendiri bikin charger Qualcomm Apa itu Qualcomm? Jadi ada satu protokol bahwa Dia bisa fast charging Dia bisa naik tegangannya di 6V Itu di QC 2.0 Qualcomm 3 Apa? Di QC 3.0 12V Di QC 2 Kalau tidak salah Di 9V ya Sekarang sudah QC 4 Dan di Huawei ada VOCC ya VOOC atau apa Teknologi fast chargingnya Dari Huawei Terus di iPhone X Di iPhone 11 pun Ada Dia punya masing-masing Protokol gitu ya Sekarang sih sudah Qualcomm 4 nih Ini masih Qualcomm 3 Nah, daripada saya Nyolokin begini Ini kan bisa dicabut Dicolokin Apa? Dicabut dari colokan Nah, bisa diembat orang Itu satu Kedua Kalau lupa cuci motor Atau hujan Ini air masuk rusak nih Pasti Pasti rusak Mau merek Vivan Merek apapun Soalnya saya dulu pernah Touring bareng ke Bandung Sama teman Di motornya Dia colokin begini Dia lupa Kena hujan Ternyata Charger ininya rusak Jadi ini Tidak waterproof Tidak tahan air Karena bukan untuk versi outdoor Jadi Pakai charger beginian Di motor Resiko hilang Resiko masuk air Nah, makanya saya Mencari port yang sama Seperti itu Saya sudah cek Sama ya Nah, tapi ini Sudah ada Sudah ada Langsung Dia punya charger Sudah ada chargernya langsung QC 3 Dan ada saklar Dan ada voltmeternya juga Itu ya Jadi kita bisa tahu Aki kita Voltnya berapa Tapi sih Kayaknya tidak perlu ya Di Yamaha Lexi Di Yamaha sekarang Air Rock gitu ya Di Vario juga ada Kayaknya sudah ada voltmeter Di speedometer ya Jadi sebenarnya Tidak terlalu berguna Tapi ya Dari sananya ada Ya sudah Dan ini ada on offnya Itu ya Nah, kalau charger beginian Charger beginian Dicolokin Ya Selama tidak dipakai Dia tetap jalan on terus ya Nyala Sama seperti chargeran di mobil Anda colokin Dia on terus Tidak Istilahnya tidak Tidak berhenti Itu ya Jadi Kalau charger seperti Ini on terus Ya Boleh dibilang Makan setrup juga Nah, makanya ini Saya cari yang versi Ada on offnya Ya Kalau colokan belakang Tinggal connect 12V Dicolokan aslinya Sangat bisa Tapi ini kita bisa On Offkan Dan ini QC3 juga Kenapa saya nyari yang QC3 QC3 itu Istilahnya Charger yang kenceng Kenceng sekali bro Cepat 30 menit itu bisa 60% Ya Jadi QC3 30 menit 30 menit Bisa 60% Ya Saya Saya sih Sudah sering mencoba Atau sering Charge Kita review juga Ya Jadi buat yang Mau tahu Buat yang Mau tahu Kalau yang Tidak mau tahu Ya tidak Tidak usah Ditonton Skip saja Kita Kita Nyalakan Nah Disini ada Voltmeternya Belum Dinyalakan Itu ada Voltmeternya 14,1 Di situ Saya 14 Di Wattmeter Saya 14,1 14,1 Itu lah Itu Bener Di USB Tester Ini Outputnya 5V Jadi Bener 5V Nah Apa Jadi Ini ada Alat ukur Namanya USB Tester Untuk Mengukur Output Dari USB Nah Saat Ini Kondisi Tidak Nyala Tidak Sedang Mencarge Adalah Outputnya 5V Itu Ya Jadi USB Itu 5V Nah Sekarang Kita Akan Mencoba Untuk Mencarge Mencarge Yang Bisa Qualcomm 3 Itu ya Nah Ini Kita Sudah Charge Nah Karena Ini Support QC Qualcomm 3 Protokol Dia naik Ke 11,7 Itu ya Jadi Voltnya Naik Ke 11,7 QC3 Nah Ini Arusnya Kecil Sekali Kenapa Karena Powerbank Saya Sudah Penuh Itu ya Powerbank Ini juga Harus Support Qualcomm Jadi Baru Bisa Itu ya Nah Ini Kita Akan Cabut Ini Akan Saya Charge Ke Handphone Saya Yang Saat Ini Untuk Merekam Coba Kita Lihat Nah Ini Kembali Lagi Ke 5 5 5 Kita 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 Akan Coba Mencarge Handphone Saya Yang Buat Merekord Ini Itu ya Kita Coba Colokkan Ya Nah Ini Sudah Kita Colokkan Handphone Saya Adalah Vivo Vivo V9 Ya Tuh Dia Tidak Support Fast Charging Qualcomm Dia Hanya Output 4,9 Tapi Amper Nya Gede 0,9 Sampai 1 Amper Jadi Karena Ini Fast Charging Makanya Saya Beli Karena Misalnya Kalau Tidak Fast Charging Saya Tidak Mau Beli Kenapa Karena Lama Apalagi Anda Dipakai Buat GPS Pasti Kok Dicas Pernah Anda Mengalami Dicas Tidak Penuh Penuh Handphone Panas Tapi Dicas Tidak 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 Banyak Kan Sering Seperti Itu Nah Karena Charger Anda Tidak Fast Charging Kalau Charger Anda Fast Charging Amper Nya Bisa Gede Kalau Support Handphone Anda Huawei Support VOC Itu Bisa Kenceng Dengan Menaikan Tegangannya Tegangannya Dinaikin Jadi Arusnya Kecil Aja Tapi Kalau Ini Tegangannya Kecil Arusnya Gede 1 Amper Gede Kabel Ini 1 Amper Kita Membangkitkan Setrum 1 Amper Itu Tidak Gampang Panel Solar Panel Itu Anda Butuh 20 Watt 1 Amper 12 Volt 1 Amper Itu Anda Butuh 20 Watt Jadi Rugi Dayanya Banyak Sekali Ini 5 Watt Kira Kira Ini 5 Kali Satu Jadi 5 Watt Saat Ini Ngecas Handphone Saya Jadi Saya Mau Mengganti Port Oke Kita Cabut Oke Saya Mau Mengganti Port Asli Motor Dengan Yang Versi QC Nah Ini Saya Recommended Karena Disini Bukan Hanya Tulisan Saja QC 3 Dan Ada On-Off Juga Bisa Di On-Off Dan Ada Tutupnya Juga Jadi Kalau Hujan Kalau Hujan Kalau Cuci Motor Tinggal Tutup Kalau Yang Beginian Kan Ya Kita Harus Nyabut Simpen Taruh Di Bagasi Atau Taruh Di Mana Suka Lupa Itu Makanya Kenapa Saya Berpikiran Ganti Seperti Ini Nanti Ada Yang Bertanya Saya Beli Di Mana Saya Beli Di Online Silahkan Cek Di Tokopedia Bukalapak Banyak Sekali Harganya Berapa Ini Saya Beli Saya Beli Harganya 150 Rp Karena Ini Support QC3 Banyak Yang Jual Ada Voltmeternya Ada Yang Macem Macem Jadi Saya Hanya Memilih Satu Kenapa Karena Kita Taruh Disitu Adalah Buat Ngecas Handphone Saat Dipakai Untuk GPS Tapi Kalau Untuk Ngecas Itu Kita Nanti Akan Bahas Lagi Ada Satu Charger Yang Saya Taruh Di Bagasi Itu Beda Tetap QC3 Karena Saya Suka Yang Namanya QC3 Karena Anda Punya Peralatan Itu Dicas Kenceng Sekali Bro Kalau Nggak QC3 Aduh Nunggu Ini Bisa Satu Harian Nggak Penuh Penuh Nah Ini Contohnya Powerbank Rakitan Saya Output Saat Ini 5 Volt Ini Pun Support QC3 Ini Adalah Powerbank Rakitan Yang Xiaomi Model Xiaomi 4 Batre Besok Coba Kita Akan Review Karena Saya Akan Merakit Satu Satu Lagi Powerbank Model Xiaomi Jadi Dengan Menggunakan Batre 18650 Rakitan Bekas Laptop Atau Pakai Batre VAPE Oke Semoga Berguna Kalau Nggak Berguna Ya Mohon Maaf Membuang Kuota Anda Tapi Saya Mau Review Ini Awalnya Saya Ragu Ini QC3 Soalnya Banyak Yang Jual Murah Murah Yang Rp50.000 Ada Yang Rp40.000 Ada Saya Tanya Penjualnya Bro Ini Yakin Lu QC3 Dia Juga Nggak Bisa Jawab Nggak Ngerti Bahkan Apa Itu QC3 Apakah QC2 Kadang-kadang Banyak Orang Dijual Aduh Pengetahuannya Rendah Sekali Saya Saya Bukan Ngeledekin Tapi Anda Sebagai Penjual Harusnya Tahu Barang Yang Apa Barang Yang Apa Anda Jual Itu Sesuai Nggak Spesifikasinya Karena Kebanyakan Reseller Atau Bosnya Menyerahkan Handphone Itu Atau Menyerahkan Akun Itu Karyawannya Karyawannya Cuman Tahu Jual Ada Seperti Itu Seperti Teman Saya Seperti Itu Nggak Paham Barang Barang Elektronik Apakah Benar Tapi Ini Ternyata Benar Ya QC3 Qualcomm Nah Ini juga charger Saya Dari Aukey Qualcomm Karena Saya Semua Charger Di rumah Di Mobil Semua Harus QC3 Supaya Output Besar Itu Ya Oke Terima kasih Satu Hal Lagi Soal Quick Charge Itu Anda Perlu Kabel Yang Bagus Juga Jadi Anda Harus Beli Kabel Charging Micro USB Yang Bisa Fast Charged Juga 2,4 Amper Seperti Itu Ada Keterangan Jangan Beli Yang Murah Juga Yang Murah Tidak Bisa Fast Charged Kenapa Karena Daleman Kabelnya Ini Kecil Daleman Kabelnya Kecil Jadi Tidak Bisa Fast Charging Jadi 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 Anda Punya Alat Cargernya Fast Charging Kalau Kabel Tidak Fast Charging Percuma Nah Ini Contoh Kita Mau Mendemokan Lagi Tadi Saya Udah Mendemokan Tapi Ini Kita Ulang Ternyata Di depan Saya Ada Dua Power Yang Ini Bisa Fast Charging Ini Tidak Bisa Fast Charging Tidak Bisa Diisi Secara Cepat Ini Bisa Diisi Secara Cepat Kita Lihat Kita Colokkan Dia Nyala Ngecas Tapi Dia Hanya Bisa 4,85 Tidak Naik Voltasinya Arus Pengisian Nya Adalah 0,4 Karena Memang Modulnya Tidak Fast Charging Tuh Ya Nah Kita Cabut Bisa Bener Cross Kita Sudah Cabut Kembali Lagi Nah Kita Chasin Ke Satu Lagi Yang Warna Pink Yang Warna Pink Ini Adalah Bisa Fast Charging Nah Tuh Dia Naik Di 11 Di 12 Karena Ini Support QC3 Ini Tidak Support Jadi Apa Bedanya Jadi Anda Bisa Dapat Gambaran Kalau Fast Charging Modulnya Dia Bisa Naik Di 9 Volt Atau Di 12 Volt Di 9 Volt Itu Di QC2 QC3 Di 12 Nah Sekarang Yang terbaru Sudah QC4 Saya Tidak Tau Karena Belum Belum Dapat Modulnya Dan Saya Belum Belum Pernah Nyoba QC4 Itu Main Di Berapa Mungkin Main Di 15 Kali Ya Lebih Tinggi Lagi Voltasinya Jadi Kalau Voltasi Lebih Tinggi Arusnya Kecil Atau Voltasinya Tinggi Arusnya Besar Jadi Bisa Ngecasnya 15W Kalau 15V Ini 1A 15W Jadi Daya Yang Diteransfer 15W Jadi Lebih Cepat Penuhnya Kalau Ini Main Di 5V Ini 1A Jadi 5W Jadi Daya Yang Diteransfer Ke Ini Cuma 5W 5W Kalau Versi Yang 15W Jadi Kalau Yang Bisa Support Ke 15W Itu Lebih Cepat Tiga Kali Lebih Cepat Jadi Hemat Waktu Itu Bedanya Fast Charging